Pasukan Ukraina menerima perintah untuk mundur dari kota Severodonets. Hal ini menyusul gempuran Rusia yang makin panas, bahkan disebutkan kota tersebut hampir tinggal puing-puing. Dikutip dari dailymail.co.uk, Gubernur Luhan Sergi Gaide memberikan penjelasan. Diungkapkannya, kota industri Ukraina Timur itu makin mengerikan. Bahkan Gaide menyebutkan kota tersebut hampir menjadi puing-puing setelah dibombardir secara terus-menerus. Pusat industri yang strategis itu telah menjadi tempat pertempuran jalanan selama berminggu-minggu. Sebagaimana diketahui Severodonets telah menjadi tujuan utama Rusia. Gaide menjelaskan, militer Ukraina telah menerima perintah agar mundur dari kota terbesar di Luhans itu. Ia mengungkapkan 90% kota mengalami kerusakan dan 80% rumah harus dibongkar. Infrastruktur penting dan vital telah dihancurkan akibat perang. Terkait pergerakan pasukan Rusia, Gaide menuturkan Moskwa maju di Lysinchens. Kota tersebut berdekatan dengan Severodonets. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!